Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang kedelapan. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, Estera. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Salah satu kesalahan fatal dalam hidup ini adalah jika kita mendengar namun tidak mendengarkan. Nah, mungkin sudah berkata Pendeta, ini apa artinya nih? Mendengar tapi tidak mendengarkan. Nah, ini dia. Mendengar itu artinya ada banyak orang. Dia dengar, dia dengar. Tetapi kemudian tidak melakukan sesuai dengan apa yang dia dengar. Misalnya, contohnya dia masuk gereja, dia dengar. Pendeta sedang khutbat, sedang mengampuni. Dia dengar. Tetapi dia tidak mau dengarkan, gitu ya kan. Dia tidak mau melakukannya, gitu. Buat dia, oke lah. Saya udah dengar, saya udah tahu. Memang sih perlu untuk ngampunin. Memang benar sih Tuhan, maunya saya ngampunin. Tapi ya, gimana saya belum bisa. Jadi nggak mau dengarkan, gitu ya kan. Nah, suratku yang kasih dalam Tuhan. Saya yang pelajari, kalau kita mendengar tapi tidak mau mendengarkan, maka yang pertama kita tidak akan maju-maju. Karena dalam hidup ini, kita bisa maju kalau kita mau belajar. Kalau kita mau mendengarkan, kita mau menyadari, oh iya ya Tuhan ya, ini salah. Tuhan ini berat. Tapi saya mencoba. Saya minta Tuhan memberi kekuatan. Dan suratku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab jelas berkata, aku memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu. Kenapa Tuhan harus beri penolong? Karena Tuhan mengerti, firman Tuhan memang tidak mudah. Kenapa? Karena dalam melakukan firman Tuhan, kita harus menyalipkan daging. Dan bukan hanya itu, kita harus menaklukkan musuh. Jadi karena itu Tuhan memberi penolong. Ada reason-nya kenapa Tuhan memberikan penolong. Karena Tuhan mengerti dalam melakukan firman Tuhan memang tidak mudah. Tetapi persoalnya kita mau nggak? Kalau kita mau dengar, lalu kemudian kita mau mendengarkan, lalu kita mau minta roh kudus terlibat dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan lebih maju. Hidup kita akan lebih bertumbuh. Hidup kita akan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua saya pelajari. Jika kita mendengar dan tidak mau mendengarkan, maka kita tidak akan pernah belajar, saudara-saudara. Nah, hidup ini kan, baru bisa kita sebut belajar, kalau kita mulai mencoba hal-hal yang kita belum tahu. Kita mulai mencoba hal-hal yang belum kita bisa. Hal-hal yang menurut kita nggak enak. Itulah pelajaran, saudara-saudara. Kalau kita cuma ngerjain apa yang kita bisa, apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa yang enak buat kita, maka itu namanya bukan pelajaran. Itu rutinitas belaka. Dan akhirnya itu yang mendatangkan kebodohan. Dan itu juga akan mendatangkan kejenuhan. Saudara bisa bayangin nggak? Kalau saudara nggak sekolah, saudara nggak akan pernah tahu banyak. Hidup saudara cuma begitu-begitu saja. Justru karena saudara belajar, saudara mulai tahu apa yang saudara nggak tahu, saudara mulai bisa apa yang tadi yang saudara nggak bisa, saudara mulai mampu mengerjakan hal-hal yang tadi yang saudara nggak mampu. Nah, itu yang mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidup saudara. Jadi, kalau kita mau dengar dan tidak mau mendengarkan, maka kita tidak akan maju. Yang kedua, kita tidak akan belajar. Lalu yang ketiga, kita tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena hidup kita lama-lama jenuh. Hidup kita lama-lama bosan. Hidup kita lama-lama ngerasa kok gini-gini aja gitu. Kenapa? Karena kita dengar tapi tidak mau mendengarkan. Ya kan? Makanya kita berkata, kalau roh kudus bicara, jangan keraskan hatimu. Kamu harus mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan bagimu. Dan yang keempat, saya pelajari, kalau kita mendengar tapi tidak mendengarkan, kita tidak akan memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Karena kita anggap normal, kita anggap wajar, kita anggap loh, saya memang orangnya begini yang mau diapain gitu. Tetapi dengan kita dengar firman, kita mendengarkan, maka di situ akan ada pemulihan luar biasa. Hidup kita makin hari, makin menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini, kita memang sedang membahas tentang mendengar, tetapi tidak mau mendengarkan. Ya kan? Kita tahu, tetapi kita tidak mau mempraktikannya. Nah ini persoalannya. Kita mau sama-sama belajar dari 2 Raja Raja Pasal 17. 2 Raja Raja Pasal 17. Mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Kita mau belajar dari 2 Raja Raja Pasal 17. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Di bawah julur perikob, keruntuhan kerajaan Israel. Bayangkan, bangsa pilihan, umat Allah, kerajaannya hancur. 2 Raja Raja Pasal 17, ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka. yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Fir'aun Raja Mesir. Dan karena mereka telah menyembah ala lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalut Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat Raja-Raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan alam mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik di dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubuh. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala, dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawa dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, jangan kamu berbuat seperti itu. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan segala orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu. Dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaran hamba-hambaku para nabi. Tetapi, mereka tidak mau mendengarkan. Lihat, mereka dengar tapi tidak mau mendengarkan. Melainkan mereka menegarkan teguknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan ala mereka. Lihat, saudara ku yang dikasih dalam Tuhan. Mereka dengar, tapi mereka tidak mau mendengarkannya. Pertanyaannya, kenapa banyak orang sudah dengar? Dengar firman, tetapi tidak mau mendengarkan, tidak mau melakukannya. Dengar teguran, tapi tidak mau mendengarkan. Yang pertama, karena merasa tidak enak. Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan, banyak orang dalam hidupnya hanya mengelejakan yang enak-enak saja. Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah perlu saya tegaskan, hidup ini yang enak tidak selamanya baik. Yang enak tidak selamanya bisa membuat kita maju. Yang enak tidak selamanya bisa membuat kita sukses. Banyak orang jatuh, bukan karena yang tidak enak. Banyak orang jatuh justru karena yang enak. Dia merasa, ya habis gimana ya pendeta ya, ini sudah enak sih, saya susah, saya mau berhenti merokok. Enak sih kalau saya lagi bingung, kayaknya rokok itu membuat saya tenang. Aduh gimana ya pendeta, habis kalau saya ada di dugem gitu, saya bisa serahkan semua persoalan saya, kayaknya pulang dari situ, kayaknya enak gitu, lega gitu. Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan, itu tipuan iblis. Iblis selalu menawarkan hal-hal yang enak-enak, tetapi kemudian menghancurkan. Enak-enak, tapi kemudian menjerumuskan. Enak-enak, tetapi kemudian membuat hidup kita binasa. Itu sebabnya banyak orang, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan firman, tidak mau mendengarkan teguran. Kenapa? Karena dia merasa, ah gak enak, buat apa saya dengarkan? Ah gak enak, buat apa saya lakukan? Tetapi tahu kak saudara, seringkali justru yang tidak enak, yang menuntun kita pada keselamatan, yang kelihatan yang tidak enak itu, yang membuat kita sukses, yang tidak enak itu, kadangkala yang membuat hidup kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, lihatlah seorang juara dunia, kalau dia latihan, tidak enak, berkeringat, capek, lelah, tetapi yang tidak enak itu, awal untuk dapat mencapai yang luar biasa. Karena itu dalam hidup ini, jangan cuma pikirkan yang enak, tetapi berani tinggalkan yang enak, untuk kita mencapai yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kenapa banyak orang mendengar, tapi tidak mau mendengarkan, karena merasa tidak penting. Ah ini repot, saudara-saudara. Ketika kita merasa firman Tuhan tidak penting, buat kita yang penting, cuma segala kesenangan, kenikmatan kita belaka, ah ini bahaya, saudara-saudara. Padahal dalam hidup ini, Alkitab sudah bilang, cari dahulu kerajaan Allah, serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kamu. Artinya apa? Kalau kita tahu yang terpenting dalam hidup ini, dan kita menempatkan yang terpenting, sebagai bagian utama kita, maka disitu kita akan melihat berkat yang berkelimpahan. Jadi banyak orang, kenapa dia dengar, tapi tidak mau mendengarkan, karena merasa tidak enak, merasa tidak penting. Yang ketiga, karena sok tahu, saudara-saudara. Nah ini, banyak orang gak bisa maju, banyak orang gak bisa bertumbuh, persoalan saudara-saudara. Sok tahu, mas yang paling tahu, ah buat apa saya dengar itu? Ah buat apa saya lakukan itu? Ah buat apa saya kerjakan itu? Saya udah tahu kok, saya ngerti kok, saya bisa kok, saudara-saudara. Ada banyak orang hidupnya hancur. Kenapa? Bukan karena bodoh, tetapi karena sok tahu. Kenapa orang bangun pagi gak berdoa? Sok tahu, dia pikir, ah tanpa Tuhan saya juga bisa kok. Kenapa banyak orang gak mau suka baca Alkitab? Karena sok tahu, dia pikir emangnya tanpa Alkitab, saya gak bisa hidup. Kenapa ada banyak orang tidak mau ke gereja? Karena sok tahunya itu. Yos, tapi kalau saya sibuk pendeta, enggak, enggak, enggak. Sesibuk apapun, kalau kita ngerti tanpa Tuhan, saya gak bisa buat apa-apa, kita pasti ke gereja. Tapi persoalan yang kita sok tahu, kita pikir emang soat gitu. Saya gak ke gereja juga, buktinya saya hidup kok. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, Tuhan itu baik, tetapi jangan dipermainkan. Jangan jadi orang Kristen yang sok tahu, tapi jadi orang Kristen yang belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka kita akan mendapat segala yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari, kenapa banyak orang mendengar, tapi tidak mau mendengarkan. Yang pertama, karena merasa tidak enak. Yang kedua, karena merasa tidak penting. Yang ketiga, karena sok tahu. Dan yang keempat, karena memang karakternya jelek. Karakternya memang jelek. Dia memang tidak mau mendengarkan. Buat dia, pokoknya saya itu yang terbaik. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, mari belajar dalam hidup ini. Kita mendengar hal-hal yang baik, kita dengarkan, kita lakukan, kita praktekkan, dan selakan kagum, melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Hidup saudara makin hari makin disucikan oleh Tuhan. Makin hari makin indah, dan makin hari, engkau makin mencapai hal-hal yang dasyat, yang Tuhan sedang sediakan, hal-hal yang luya. Sudah, aku yang dikasih dalam Tuhan, jika seorang yang dilainya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada, untuk membawa Bapak Ibu surat, menantiasat lebih dekat pada Tuhan, dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa. Secara khusus, menurut program ini juga saya mau berdoa, buat setiap surat yang sakit, setiap surat yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah, tidak ada perkara yang mustahil. Nah, sudah-sudah ingin didoakan secara khusus, boleh tahan tangan kanan, sudah tidak ada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka sedang hadapi, masa-masa yang sukar. Kenapa percaya bahwa bagi Allah, tidak ada perkara yang mustahil. Bapak akan berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamaah, yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah, Tuhan kuatkan, yang susah, Tuhan hiburkan, yang jatuh, Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan, boleh berlaku. Secara khusus sama doa buat yang terkait, tangan kanan yang tidak ada. Karena mungkin selama ini, seringkali kami dengar, tapi kami tidak mau mendengarkan firman. Hambat doa dalam nama Yesus, Tuhan robah hidup kami. Supaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan, boleh jadi berkat bagi sesama, dan boleh senantiasa meluaskan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Sudah-sudah yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai melepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dan menghadapi segala perkara. Kalau kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan. Haleluya.